Intro Pesan terakhir Ibunda Jokowi untuk Sang Putra menjadikan Jokowi kuat memimpin Indonesia di tengah wabah Corona kabar duka datang dari keluarga Presiden Jokowi Ibunda Jokowi Sujadmi Notomi Harjo menghubuskan nafas terakhirnya pada 25 Maret 2020 kemarin kabar duka ini pertama kali dibagikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aristiadi Innalillahi wa innalillahi rogiun Iyan Notomi Harjo Ibunda Bapak Presiden wafat di Solo pukul 16 lewat 45 menit waktu Indonesia Bagian Barat tadi mohon doanya semoga almarhumah khususul khotiba pujar budiari Ibunda Jokowi meninggal dunia di rumah sakit DKT selama terlihat di Surakarta terjatuhnya Notomi Harjo wafat di usia yang ku 77 tahun Jokowi Dodo diketahui belum tiba di Solo karena masih berada di Istana Negara pada saat itu pada saat wafatnya ibundanya Sujadmi Sujadmi Notomi Harjo tinggal di kediamannya yang berada di kawasan laian Surakarta sebelum wafat ibunda Jokowi menceritakan bagaimana dirinya mendidik semua anak-anaknya sebagaimana dilarsir dari website sahabat keluarga milik penindikbud yang tayang pada 27 Desember 2016 lalu Sujadmi mengatakan bahwa dirinya membebaskan anak-anaknya dalam memilih pekerjaan ketika mereka memilih bekerja apa saja boleh terserah pilihan mereka tapi yang dipegang adalah jujur kerja keras dan ikhlas Ujar Sujadmi bahkan ibunda Jokowi tak pernah memaksa anak-anaknya dalam hal memilih jodoh Jokowi rampung kuliah sudah bawa pacar ya sudah orang tua tidak memilihkan jodoh saya sebagai orang tua sudah menjalani sendiri saya hanya nuturi menasihati anak-anak yang mudah menghormati orang tua saat mengetahui sang putra terjun ke dunia politik Sujadmi mengaku awalnya tak setuju saya awalnya tidak setuju saya kan juga tidak tahu kalau ada anaknya menjadi presiden manusia itu rahasia Allah kami bukan orang kaya pejabat tinggi kok diberi amanah Allah yang penting jalankan betul-betul amanah tugasnya sifat sederhana yang terlihat dari Jokowi diketahui berasal dari sang ibunda putur lembut serta laku santun Sujadmi noto miharjo telah menghantarkan anak-anaknya menjadi pribadi yang baik Jokowi rodo juga selalu mengingat pesan dari sang ibundanya ibu berpesan bekerja sebaik-baiknya bekerja harus dengan kejujuran dan kehilasan ujar Jokowi Jokowi pun mengaku kalimat itu adalah pesan seumur hidup dari Sujadmi noto miharjo untuknya itulah guys pesan terakhir ibunda Jokowi untuk sang putra dalam memimpin Indonesia ini menjadi lebih baik lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini jangan lupa jangan komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati